Intro Gimana teman-teman? Ini progres teknologi untuk deteksi kecepatan angin dan suara untuk pembangkitan stomata. Mas Rifki, silakan. Inilah keseharian Profesor Hairudin, seorang akademisi kelahiran Jawa Tengah setelah dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Ngelar tertinggi dalam bidang ilmu sistem otomasi pada Fakultas Teknik UNY diraih Hairudin dengan cucuran keringat dan air mata. Di balik keberhasilannya kini, siapa yang menyangka sosok Profesor ini dahulu seorang marbot masjid. Pekerjaan mulia itu Hairudin lakukan selain agar mendapat tempat tinggal cuma-cuma, juga untuk meraih ridho Allah. Hijrah ke kota pelajar Yogyakarta pada 1998 untuk menimba ilmu di bangku perkuliahan menjadi titik balik kehidupan Hairudin. Di tengah krisis moneter kala itu, Hairudin tetap bertekad kuat melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Saya kebetulan anak terakhir ya, anak bontot. Saya tahu kondisi orang tua sudah sepuh gitu ya. Nah akhirnya ya sudah, saya pamit ke orang tua waktu itu. Bismillah berangkat ke Jogja gitu ya. Nah cuma tidurnya di mana di Jogja gitu ya, ditandai sama orang tua. Ya waktu itu saya sampaikan bismillah nanti pokoknya di Jogja cari tumpangan gratisan gitu ya. Di tengah kesulitan, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menunjukkan jalan bagi pria kelahiran 1979 ini. Di saat Hairudin tidak punya tempat untuk berteduh, masjid dekat kampus menjadi tempat tinggalnya. Sama senior takmir di masjid kampus Al-Mujahid itu diantarlah ke sini, di masjid Al-Amin ini ya. Nah di sini saya merasakan nyaman gitu ya, karena ya namanya masjid kampung gitu kan. Sama orang-orang kampung kayak tadi gitu ya, Duhur, Asar gitu ya. Nah cuma karena berjarak ya, sekitar ya kira-kira tadi hampir 800 meter. Nah kemudian sama ketua takmirnya saat itu, Pak Haji Muklar saat itu ya. Dikasih sebeda lah bahasanya gitu ya. Ini pakai kamu kalau mau kuliah gitu ya. Alhamdulillah. Berbekal keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla, Profesor Hairudin menjalani hidupnya sebagai mahasiswa dan juga sebagai marbot masjid Al-Amin di kampung Sambisari, Condong Catur Slema. Tapi waktu itu sebenarnya saya ada choice ya, saya mau kuliah sambil kerja lalu ngekos gitu ya. Tapi tampaknya karena kuliah saya di teknik ya, berarti saya pendidikan teknik elektro saat itu padat praktiknya gitu. Kayaknya gaya-gaya kerja sambil kuliah nggak cocok ini ya. Nah untuk mencari sesuap nasi lalu untuk bisa bayar kos gitu ya. Nah paling enak ya cari tempat gratisan gitu ya. Ya di mana? Di masjid gitu ya. Oke lah. Nah tapi dengan konsekuensi saya harus membersihkan masjid, harus mengajar DPA, harus ngelayani jamaah gitu ya. Jamaah ini kan pagi, sholat subuh kalau bisa sudah bersih ya. Kita pel, kita bersihkan. Lalu nanti mahrib juga kalau bisa sudah bersih gitu ya, kita bersihkan. Nah kemudian malam ada pengajian ibu-ibu, bapak-bapak ya kita harus ngelayani gitu ya. Mengumandangkan azan sholat lima waktu menjadi salah satu tugas hairudin sebagai marbot agar tempat ibadah berjalan sesuai syariat agama. Bukan pekerjaan spele. Seorang marbot nyatanya memiliki tanggung jawab yang besar seperti yang dirasakan hairudin kala itu. Itu adalah fisik dan adalah pesikis ya. Jadi kalau fisik itu waktu itu ya nyapu-nyapu ya. Sama ngajar. Ngajar DPA itu kan capek ya. Kalau DPA itu fisik dan pesikis. Nah yang paling pesikis itu kalau pas pengajian atau kalau pas sholat jumat itu khotipnya belum datang. Tengok ke kanan, kiri, ke belakang khotipnya belum. Nah itu yang paling mendebarkan jadi marbot itu ya. Kadang-kadang harus ya paling jeleknya itu bisa ngantikan khotipnya. Pria asal Tegal ini bahkan menjadi pengurus yang dikenal baik oleh warga sekitar dan juga marbot penerusnya. Kalau saya mendengar kisahnya beliau ya, saya jadi terinspirasi untuk bisa seperti beliau ya. Jadi kayak kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang sukses seperti itu. Jadi dari beliau jadi marbot di sini seperti saya, kemudian sekarang menjadi profesor dan jadi orang yang sukses. Jadi saya punya kesempatan yang sama untuk seperti beliau. Sungguh takdir manusia adalah rahasia ilahi. Menjadi marbot Masjid Al-Amin ternyata menjadi jalan Hairuddin meraih gelar profesor. Gelar tertinggi dalam ilmu pengetahuan. Meski mengawali kuliah tanpa bekal materi yang cukup. Pilihan Hairuddin menjadi pelayan hamba Allah justru mengantarkannya pada pintu kesuksesan. Jerih payah Hairuddin membuahkan hasil yang gemilang. Keberhasilannya kini tak membuat Hairuddin lupa akan asal-usulnya kalahnya. Hairuddin sempat merasakan lebih beruntung dari mahasiswa lainnya. Karena keikhlasannya dalam menjalani tugas sebagai marbot saat itu. Hairuddin bahkan percaya segala sesuatu yang ia jalani untuk hamba Allah akan menjadi berkah yang ia raih di kemudian hari. Matematika Allah kan beda ya. Nah itu yang saya rasakan dengan banyaknya kita memberikan pelayanan kepada jamaah gitu ya. Dengan kita banyaknya memberikan servis yang terbaik untuk masjid ini gitu ya. Ternyata Allah memberikan kemudahan ya. Selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat ya. Mungkin keberkan-berkan itu tidak bisa saya capai mungkin ya.